Jalan ke air, jalan ke air. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar stasiun pengisian bahan bakar umum milik perusahaan asing yang berlokasi di Jalan Danmogot, Grogo, Jakarta Barat pada Rabu Malam. Kebakaran SPBU ini diduga akibat percikan api dari kendaraan bermotor yang melintas di lokasi banjir. Pasalnya, tempat penampungan bahan bakar SPBU tengah terendam banjir dan mengakibatkan bahan bakar tumpah di air. Menurut keterangan saksi mata, api dapat dipadamkan oleh staff dan karyawan SPBU 15 menit setelah terjadi ledakan. Apinya besar tadi Pak? Nggak terlalu besar juga sih Pak. Tapi ada pemadam yang memadamkan api? Tadi baru sudah padam sih, mobil pembakaran baru datang. Berarti berhasil dipadamkan sama tugas pemensin ini Pak? Iya, sama staff di sini. Berapa lama Pak tadi pas kebakaran ini? Sekretar 10 menit. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, dikutip dari CNN Indonesia.com, Ketua Seksi Operasi Suku Dinas Damkar, Jakarta Barat, Eko Sumarno mengatakan, ada dua orang yang berada di TKP mengalami luka-luka. Hingga kini, ledakan dan kebakaran SPBU masih dalam penyelidikan Polres Jakarta Barat. Mabika Prakasi Asatya, Jakarta.